hai hai hai, selamat datang kembali lagi bersama saya Jack Hells in here kali ini kita akhirnya melanjutkan banish part 2 gua agak lupa gua kemarin banish itu sampai mana kali ini gamenya masih gua pause tapi kayaknya kali ini gua punya pandangan gua mau nyari ikan, mancing ikan mungkin gua tahu beberapa fisherman lodge di samping-samping gini mungkin langsung gua play aja tapi speednya gua kecilin sekitar 2 karena gua gak berani main terlalu ceket-cepet oke, lama-lama agak masuk juga handphone ended for ban kali ini gua fokusin untuk ngebuat ini fishing dog, fishing dog mungkin gak cuma satu, satu mau dua tiga mungkin sebelum itu tetap jangan lupa untuk klik subscribe, share di tombol di bawah ya kali ini kita yang dewasa udah sampai 5 orang cukup 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 juga dan rumah kita masih 6 gua gak mau ngelain masih gua pause yang 6 sisanya karena gua gak mau terlalu apa ya populasinya itu terlalu meledak nanti kalau populasinya meledak itu bakalan pengaruh sama ini stok makanan kita dan itu sumpah itu lu gak bakalan mau sampai lu kehabisan makanan dan game over jadi game overnya biasanya kalau disini tuh kehabisan orang banyak banyak yang mati terus foodstoknya rendah biasanya segitu masalah gua oke udah udah berapa 20 orang ya bangun satu rumah lagi lah gak masalah untuk mountain blade mungkin yang tanya nanti pasti mungkin yang komen jelas tanya bang kenapa kok main ini gak main mountain blade ya sebelum kalian komen mending gua ajak dulu ya untuk mengisi kepanatan gua karena ya mountain blade terus itu ya lama lama bosan namanya juga manusia oke kita bangun satu rumah terus kita mau bangun ini official lodge kayaknya yang ini dulu sebelah sini biasanya gua udah pasang jalan juga disini ini stok file gua terlalu gede sebenernya tapi gak tau palah karena kita pengen stok file disini terus ini gua udah rencanain di episode sebelumnya waktu itu kalau yang belum tahu mending kalian nonton dulu episode pertama jadi gua ngeracain market sama trading post cuma ini masih ngumpulin barang-barangnya juga kita gak kalin kekurangan apa ini iron harinya kekurangan oke jadi untuk dapetin iron itu bisa kita langsung panen biasanya di hutan-hutan ini sebelahnya batu yang warna item ini kan stone ini biasa warna abu-abu kalau yang iron itu warna agak gelap nah itu kita biasanya perlu untuk buat tools atau apapun itu sebenernya bisa dipanen lewat membuat di ini main main kayak gini main kayak gini dan tempatnya itu harus digunain ya kayak gini cuma gua gak mau fokusin di daerah sini ini daerah pemukiman mungkin daerah industrial masih gua pikirin lagi antara kalau gak disini atau gimana ya nah disini gak cocok disini gak cocok mungkin mungkin ya kita lihat aja nanti eh kayaknya oke gua udah kayaknya gua mulai ngambangunin dulu aku simpennya oke mungkin gua jelasin singkat aja dulu bandage ini jadi bandage ini game keluaran 2014 kalau gak salah 2014 atau 15 dan game ini itu singkat kesulitannya itu ya bisa dibilang cukup sulit karena lu harus survive dari setiap musim dengan cara mengumpulkan makanan dan dan eh ngumpul makanan disini itu gak gak semudah yang kita bayangin karena eh amat sulit juga tempulin makanan ini buat orang-orang ini eh kalau gak salah kemarin kalau gua buat video sebelumnya itu eh mouse gua gak kelihatan kalau gak salah di video pertama itu gua gua masih belum tahu gimana caranya biar mouse-nya ini kelihatan eh mungkin di video semuanya mungkin part 3 eh semoga aja bisa kelihatan atau mungkin ini tidak bisa kelihatan nanti kalau masih gak bisa ya nanti gua benahin lagi hanya ada masalah sih di bagian mouse-nya oke oke fishermen kita udah baru fishing dokter baru empat orang kita isi dua aja dulu stok makanan kita masih aman soalnya eh apa lagi eh ini masih luar di tujuh anak-anak kayaknya 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 kita harus eh ngembangin lagi oke kita bangun mungkin dua rumah lagi jadi satu komplek satu blok nih udah keisi rumah kemarin tuh gua sempet rekaman modern word for band tidak set 20 menit terus tiba-tiba crash game nya gua gak tau kenapa mesti-mesti gitu eh ya mungkin karena ya spek laptop gua gak terlalu berhubung juga eh akhirnya ya trash dan game nya gak kesih ya gua berusaha untuk record lagi mungkin tapi kamat kapan ya hmm ini kenapa ya oke oh iya sih ini ada gua pada forester ini buat manen kayu-kayunya tapi kalau bisa enggak-enggak enggak diambil semuanya karena nanti bakalan kita kekurangan kayu malahan kalau kita babat semuanya ini kita tingkatin lagi dunia mungkin juga sekitar 500 tools ini hmm gua ancang-macang sih tapi takutnya nanti kelebihan tools ujung-ujungnya eh kita kekurangan iron tapi kalau ini mungkin tambah aja 500 oke satu anak lagi satu orang anak lagi berhasil jadi buruh gua rencananya sih mau ini bangun school sekolah tapi ya nanti aja jadi gunanya school itu untuk anak-anak ini nanti kalau umur 10 tahun itu kan kalau nggak pakai sekolah itu langsung bisa kerja langsung jadi kayak buruh gitu tapi kalau sekolah mereka harus sekolah dulu biasanya 5 sampai umur 17 lah 17 itu 20 terus baru bisa kerja efek positifnya itu nanti mereka kerja itu lebih cepat dan lebih efektif enggak kayak yang sekarang oke mungkin yang kalian nonton game ini agak ngebosenin karena eh game ini tuh lebih gak slow pace benernya enggak-enggak terlalu terburu-buru dan gua main ini ya enggak-enggak terlalu buru-buru amat sih karena game ini perlu mikir game ini perlu mikir-mikir banget enggak bisa langsung ngebangun ini ngebangun ini ngebangun itu eh nanti ujung-ujungnya ya bakal rugi di akhirnya oke kita lihat mungkin nama-namanya eh prioris info nama-nama disini tuh namanya hater-hater itu tandem semua nama-namanya nggak jelas kayak kayak mungkin ini ini contoh namanya latashawanda seorang forester ini ada lagi mic dalin rayburni nama-namanya ini agak-agak aneh gitu tapi setauku waktu zaman medieval nggak nggak segitu amat sih namanya nama-namanya aneh semua ini orang-orang ini market emang gua pos dulu ini masih gua pos juga karena stok makanan kita ya masih aman-aman aja oke tahun ini 188 cuk lumayan 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 oke gua mau mikir untuk penyari tempat industrial yang cocok kayaknya disini disini kayaknya cocok gua mau bangun main terutama main sama kayak stone mine atau stone pit itu atau lupa namanya oke mungkin gua rencana ini untuk jembatannya dulu aja ini kan ke market gratis ini mungkin enggak terlalu perfect jembatan 56 kali banyak banget atau mungkin disini dulu kaca ya mungkin disini dulu aja kita buat jembatan sementara ya nggak bisa di ini sih nggak tahu bisa atau nggak di delete atau di remove jembatannya cuma ya lihat aja nanti oke kita kayaknya butuh kayu lagi dan ini kayunya masih kecil-kecil kita cari sebelah sini kepenyataan kayu-kayu yang nggak terlalu penting kita ambil semuanya sama kayu-kayu yang disini disini emang penting banget fisherman fisherdog ini karena eh ini mungkin satu-satunya yang cara mendapatkan makanan yang setiap musim pasti produksi paling gampang lah mereka musim dingin ini masih kerja lo lihat mereka masih kerja pada musim dingin ini beda kayak kalau kalian nanam crops petani atau apapun itu musim dingin ini nggak bakal eh nggak bakal panen atau nggak bakal mereka nggak bakal nanam kalau pasture atau peternakan itu biasanya karena ini difficulty-nya normal nggak disediakan jadi kita harus beli buat ini dulu trimpost terus beli satu-satu dua hewan ke apa namanya trader lain dan itu harganya muah muahal banget ya mungkin satu-satunya yang dapet setiap musim itu gatherer sama fisherman Fisherman tuh pasti tapi gatherer tuh kata nggak pasti dan itu ya kesulitannya tuh disitu Fisherman emang selalu produksi terus cuma tapi dikit-dikit banget dapetnya sebenernya ada lagi sih hunter post hunter post itu kita kayak jadi pemburu warga desa suruh jadi pemburu ada tiga orang ini disitu di petep profession itu ada tiga orang hunter tapi hunter ini biasanya mereka berburu itu cuma tiga bulan sekali dan sorry berburu cuma tiga bulan sekali dan emm dapet dagingnya lumayan banyak lumayan banyak cuma ya itu harus tiga bulan sekali kalau ibarat penduduknya banyak ya cepet habis sebulan aja udah habis mungkin oke oke gua nunggu sekitar 25 orang terus kita buat lagi satu komplek lagi perumahan oke oke kayaknya kita bebat habis aja ini sebelah sini kayunya lumayan karena kita mau buat area industri kayaknya kita kosongin aja disini mungkin farm juga kayak kali kayaknya disini area farm area industri sebelah sini ini penduduk rumah penduduk sedikit aja gak usah banyak-banyak sepuluh rumah atau 8 ini tentu airnya kita ambil oh ya guys kalau kalian nonton video ini jangan lupa untuk tetep share dan like ini mungkin ini agak kelupesah gua selama nge-youtube selama tiga tempat kan ini lupa gue akhir akhir ini ini gua jarang banget buat video karena ya mungkin satu karena sibuk itu jelas gua sibuk terus gimana ya game yang gua mainin nih sebenernya sebenernya bagus game nya sebenernya bagus fine-fine aja sama game nya cuma apa ya kayak gua mainin ini kayak emm lu kan berharap untuk gini dilihat game ini bagus terus karena game-game yang gua main ini sebenernya game rata-rata kayak game indie sih dan gua menganggap game indie tuh lebih dong daripada game-game lain kayak ya mungkin next landing bagus terutama grafis dan segitanya tapi kayak game ini ya juga cukup bagus sih Gimana ya ngomongnya ya gua berharap warga gamers indonesia itu gak cuma main pubg mobile mobile legend atau mungkin juga di mobile pertama yang punya gamer punya PC yang gua anehin tuh kenapa mereka kok malah main eh pubg mobile di PC padahal mereka punya HP nah itu kan game-game gini gak berkembang ya karena gak ada fans gak ada peminatnya lah peminatnya pada main game online semua sedangkan game offline yang kayak gini merah yang main padahal game ini tuh apa ya ngebuat stress iya lu mikir mikir banget ini kalau mungkin awal-awal mungkin sepilih tapi kalau udah tahun kesekian penduduknya udah 50 orang ke atas tuh mau pecah rasanya harus ngedalikin inilah ngedalikin itu udah bangunin bangunin itu lah makanya gua perlu bantuan kalian untuk gimana caranya bisa terkembang ini memainkan game-game yang mungkin game-game indie yang memang cukup bagus sebenernya gua ada list ada list game-game yang pengen gua mainin tapi ya gimana lagi kurang gua alatnya tidak mendukung kayak laptop ini ya laptop murah ya gua berusaha untuk masih nabung buat beli laptop eh muka laptop sih rakit komputer yang lumayan lah dengan masih pas-pasan banyak sih sebenernya game-game yang pingin gua mainin kayak kayak mungkin banyak yang orang tau dan mungkin telat kayak rough gua suka game-game survival kayak gitu karena ya kita mikir kita harus gerak cepat rough terus mungkin udah stranded deep the forest green hell ya itu mungkin nama-nama standar untuk game survival ya mungkin kalian semua udah tau lah game-game itu tapi apa kalian tau nggak kayak game eh seven days to die seven days to die itu game survival zombie sebenernya kayak minecraft game-nya simple cuma ya ini kayak grafiknya ningkat dikit lah kalau minecraft kan kotak-kotak tapi kalau di seven days to die itu ya manusia dan itu ada horse setiap malam ketujuh ya kayak gitu sih gua pengennya ini oke oke jadi gua minta bantuan kalian gua minta bantuan kalian untuk share mungkin channel ini juga share video ini subscribe like komen terutama game apa yang kira-kira cocok untuk masuk list gua sebagai eh gua kadang kebingungan ini mau game mau main game apa soalnya ya eh laptop udah kayak gini kurang speknya gua jadi bingung game apa nah kadang kayak merasa stress dikit lah meratapi nasib sobat miskin tapi gapapalah kita jalanin aja yang penting tadi jangan lupa untuk subscribe share dan juga like apalagi komen karena ya komen kalian tuh selalu gua baca selalu gua oh orang ini selalu komen orang ini selalu komen dan ya gua selalu dengan kalian selalu komen bang main game money blade oke gua mainin bang nyari ini dimana oke gua nyari ini itu dimana dan ya kontribusi kalian cukup bagus terima kasih terima kasih banget gua sampai saat ini buat video ya karena kalian kontribusi kalian tuh berpengar banget sama semangat gua untuk eh selalu mu YouTube ini mungkin untuk nyari adsense gua enggak kayak gua sih iya kepingin kepingin banget untuk dimonetisasi cuma eh karena gua enggak kayak apa ya enggak kepingin kayak jalan instan beli subscriber support shop atau apalah ya gua enjoy aja sih untuk mainin game ini dapat stok kita full enggak masih sia 2% lanjut aja tadi gua enggak terlalu maksain dan ke orang kita harus sampai 1000 subscriber dalam waktu setahun it's ok kalau gua bertahan 100 subscriber dalam waktu 3 tahun ya it's ok memang itu nasib gua tapi gua tetap untuk membuat ini video kan memang ini passion gua juga motor speed oke 24 kita mulai bangun aja ini dan kita namun ini juga YouTube Indonesia itu gamer terutama gamernya iya sekalian ini curhat mungkin ya video curhat ini game sebenernya ngebusin gua juga kadang gitu untuk awal awalnya pasti ngebusin eh gimana ya itu dari Indonesia itu kadang-kadang ya gamenya itu pastinya game game yang cuma cari game trending sekarang kayak Mobile Legends lah atau COD Mobile PUBG Mobile Auto Chess ya itu itu aja yang dimainin siklusnya game Indonesia itu kalau ada game baru online pemain yang banyak pasti main game itu dan itu ya paling gua paling males sama youtuber Indonesia ataupun eh strik ala penontonan Indonesia sendiri di YouTube terutama kayak kalau para pemain yang game-game PC itu malah kayak ya ya kok semuanya pada nonton game-game yang kayak gitulah hanya banyak yang berubah laluan main game-game mobile yang mungkin banyak bocil toxic atau apalah itulah padahal ya game-game kayak gini ya perlu diapresiasi juga teman gua eh dia dulu itu juga pernah nge-youtube tapi sekarang akunya nggak aktif karena dia udah apa ya udah males nge-youtube karena eh dia pikir dia nggak bakal bisa berkembang channelnya misalnya kebanyakannya kebanyakan bocil yang suka mobile legend pubg mobile cpd mobile tapi gua cukup salah juga sama youtuber yang memang eh bertahan untuk bermain game-game PC terutama yang ya fokusnya itu dan main game eh maksudnya main game-nya itu game yang nggak nggak kompetitif ya punya jalan cerita lah atau game survival lah mungkin kayak sebut aja kayak Mio off ya mungkin Mio off yang mungkin masih konsisten sampai sekarang itu pun game yang apa ya game-game PC yang kadang orang tahu kadang orang nggak tahu nggak nggak selalu fokus sama game ini game ini pasti dia ganti-ganti game terus ke fanskadi eh mungkin kalian nggak tahu mungkin saya cantik cantik channelnya aja fanskadi V pakai V fanskadi ya youtuber goblok gitu mesin sebenarnya dia mungkin kayak milih ya cuma game-nya yang dimainin itu eh masih gua masih selalu sama dia gamenya yang dimainin kayak stranded deep the forest green hell dan itu ya game terbolong game wow gitu survival lalu ada kayak Viano gaming hasta la vista ya gua selalu sama sih kayak youtuber youtuber itu karena mereka masih nyaman dengan apa yang mereka mainkan eh tanpa luar jalur memainkan game yang sedang trending pada saat itu gua suka sama mereka ya kita bangun apalagi ya kayaknya dipersihin aja ya ini ya kita bangun jembatan aja kalian di sini juga itu lalu banyak bacot sampai lupa sama gamenya ini sendiri ya kita bangun jembatan di sini ini sebenarnya mulai gak amat makanannya ya memang seratus cuma ini perkembangannya udah mulai tinggi oke oh iya kita ini perlu Taylor nanti aja deh ya game ini memang ngebosenin eh tapi setelah mungkin nanti part 3 part 4 part 5 mungkin mulai stress gua ngebangun ini ngebangun itu eh game ini sebenarnya banyak modnya tapi gua mau main yang vanilla dulu yang original mungkin nanti kalau udah game yang ini udah tamat ataupun udah kalah eh gua mau mainin yang pake mod banyak banget modnya kayak eh yang colonial charter itu terutama yang eh katanya eh lebih banyak pekerjaannya gua lebih ibar lebih bisa bangun apa aja oke jembatannya kayaknya mau menjadi kita kekurangan airan lagi astaga kita ini panen semua aja semuanya disini batu sama airan ini banyak banget disitu ya pohonnya sekalian ga ya ya sekalian aja sama pohonnya kita bersihin ini terus kita jadi ini farm mungkin atau keternakan tapi tetep fish fish dognya tetep kita bangun disini sama disini kita bangun di 4 fish dog lagi tuh bundarang ini yang warna pun ini lingkar ini area nya jadi kalau kita bangun dempetan itu nanti eh nggak efektif fishing dognya jadi kita harus atur jaraknya juga kayak ini disini kita pasang dulu tapi nah nah ini baru kita cari tempat yang disini kita close terus gantiin yang ini ini kita duduk nah kayaknya sini nah jadi kita sudah lompas Hai empat fishing dog ngancang-ngancang aja nanti disini ada fishing dog lagi jadi kalau fishing dog ini bagusnya ya gitu produksi makanan setiap setiap tahun stop makanan kita sementara ini 3000 lebih 3200 dan itu cukup lumayan semoga bisa bertahan nanti kalau udah bangun school itu yang jadi masalah ya karena school itu laborer kita atau produk kita itu nanti ini lama banget untuk munculnya mungkin ini nanti pusat kota ada di sini kita bangun kalau kayak whole-thorn hole lebih disini sama schoolnya mungkin kalau disini ya masih rencana kita lihat aja ke depannya ini udah jadi rupanya jembatannya ini nanti area industri ini udah jadi ini gue bingung mau bangun apalagi karena ini masih slow pace ya slow pace game mainnya pelan yang mereka sementaranya mereka eh ngepanen ini lebangin pohon sama mecaing batu sama airnya udah udah belum semua hutannya kembali ditanami sama si Forester sini apa Heragallis Hai koran season previous cuma dapat 14 what the hell Hai penurunan yang lumayan hai 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 keberadaan gini-gebertaan stabil oke mantap Oh iya gua lupa bangun-bangun Hai ini saya lihat Hai Oke Hai Hai selesai dulu mungkin ya Hai ini 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 kita bangun jalan-jalannya aja dulu ini bisa terus kebisaan kita putut disini muterin marketnya Oke matanya kita puterin aja Oke bener Terus Ini tuh jangan masuk Ini masih Dreading post Ini kita lurusin Dreading post Nah disini mungkin kita buat School atau disklas ini Ya mungkin Untuk episode kali ini gitu aja Mungkin gak terlalu lama Gak kayak Monadblade yang complicated Karena game ini game sebenernya game santai Untuk permulaan tapi lama-lama nanti complicated Terima kasih juga untuk kalian yang selalu support gue ya Mungkin ini akhir dari video gue Untuk part 2 Nanti part 3 akan minggu soon Mungkin 2-3 minggu ke depan Sampai jumpa lagi di channel cekas Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Poncengnya di nyalain Like dan juga share Karena ya Sekali lagi gue ulangin Share itu penting Untuk nambah subscriber terutama Dan Ya Mungkin gitu aja Goodbye Sampai jumpa lagi di channel Sampai jumpa lagi di channel